Kejari Kendari memusnahkan barang bukti narkotika dari 43 perkara dengan jumlah tersangka sekitar 50 orang. Dimana barang bukti tersebut semua merupakan kasus dari narkotika yang telah inkrah di pengadilan pelimpahan Polresa Kendari, Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP Sulawesi Tenggara. Pemusnahan ini menggunakan mobil insinerator yang ramah lingkungan. Selain itu, barang bukti lainnya yang ikut diamankan diantaranya handphone, timbangan narkotika, dan pakaian. Sedangkan untuk saat ini, kata dia masih ada kasus narkotika yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kendari dan sementara menjalani sidang. Rahmi menjelaskan bahwa pengusnahan barang bukti ini sebelumnya telah dilakukan pengujian atau tes lab di Balapom maupun Polda Sultra untuk memastikan barang bukti ini benar-benar merupakan narkotika. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.